Assalamualaikum salam rahayu teman-teman ini mbo sedang membuat olahan istimewa daging sapi ini 1 kg jadinya 2 ya yang setengah kilo dijadikan dendeng baladu kering dan setengah kilonya basah, ini enak banget langsung 1 kg daging sapi yang sudah dipotong tipis-tipis tambahkan dengan 2 sendok teh garam dan 2 ibu jari asam ini kita akan osreng-osreng dulu ya supaya rasanya itu sudah nyebar dan nyatu ke dagingnya ini karena tidak sempat dimarinasi nah kita aduk-aduk sampai warnanya seperti ini dan airnya juga sudah garing kering ya nah ini baru kita tambahkan daun salam 6 lembar dan 1 liter air lalu kita akan tutup masak sampai airnya tersisa sedikit atau sampai empuk nah ini tengah jalan ya kita buka kita balik kita akan tutup lagi masak kira-kira sampai tersisa airnya sekitar 400 ml atau sekitar 300 ml setelah itu kita akan tumbuk ya atau kita geprek dagingnya atau digepuk atau dibatokok ya kalau tidak salah sudah kita geprek-geprek tipis tapi jangan hancur ya semuanya semuanya panaskan sedikit minyak kira-kira 7 sendok makan lalu kita goreng ya daging yang sudah kita geprek agar warnanya cantik dan nanti akan lebih kenyal dia ya dibolak-balik setelah terkena minyak dia akan lebih kenyal dan tidak mudah hancur setelah warnanya rata seperti ini ya kita angkat nah ini kita akan bagi dua ini separuhnya 500 gr daging yang sudah digeprek ini bumbunya 100 gr cabai 100 gr bawang merah dan 1 siung bawang putih kita haluskan bawang merahnya sebagian diiris ya bawang merah iris sebagian kira-kira 5 siung kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi lalu masukkan deh cabai bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tanpa menambahkan air ya jadi dicop ini tadi atau dihaluskan secara kasar kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1,8 sendok teh micin lalu masukkan daging yang sudah dipukul dan digoreng aduk aduk sebentar jangan lupa di tes rasa nah ini penampakannya ya udah kalau udah begini bisa diangkat siap siap disajikan dendeng balado kering ini bisa tahan lebih lama ya karena dia tidak ada airnya bisa di suhu ruang tahan 3 hari kalau mau lebih lama bisa disimpan di kulkas atau freezer nah ini siap disajikan rasanya enak bumbunya sederhana kita lanjut ke dendeng basah daging rebus yang sudah ditumbuk dan digoreng kemudian ini haluskan 100 gram cabai 100 gram bawang merah dan 2 siung bawang putih bawang merahnya sebagian diiris nah ini kita haluskan dulu cabai, bawang dan bawang putih bawang merah yang sudah diiris kita tumis dulu sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi setelah itu baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi tumis sampai wangi nah ini sudah wangi ya baru kita masukkan atau kita tambahkan air ini kita menggunakan air kaldu sisa merebus daging supaya rasanya lebih enak nah ini air kaldu sudah membawa rasa asin dan sedikit asam ya biarkan mendidih tambahkan setengah sendok teh garam dan seperdelapan sendok teh micin masukkan daging yang sudah kita pukul-pukul atau kita geprek atau ditokok biarkan mendidih biarkan mendidih sampai bumbunya terserap wah kalau ada petai bisa ditambah petai nih ya jangan lupa dites rasa ini penampakannya ya nyemok-nyemok nah ini karena masaknya ala-ala minang jadi tanpa menggunakan gula ya biar mantap udah begini mateng menggoda banget nah ini cocok banget ya buat menyambut ramadhan dan hari raya teman-teman demikian selamat mencoba selamat mencoba